Kalau seorang kayak Emil Adhéro, bermain timnas kita, itu semua orang pemain Eropa, dia tanya, what the hell you, nah cuma kan kadang-kadang teman-teman di sepak bola ini, saya gak mau sebut siapa, nama, segala macem, merasa kalau sudah satu itu, wah ngapain kalian ngurus, biar kami yang ngurus, mentoknya lagi, masih gak tahu sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sobat Gan, salam pembinaan. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali, yang sebelumnya kita sudah pernah ngobrol dengan Bang Hasani Abdul Ghani, bicara soal bahasa umumnya adalah naturalisasi, walaupun sebenarnya yang terjadi di kita itu tidak naturalisasi. Oke Bang Hasani, selamat ketemu lagi, di podcast ini kalau gak salah tahun lalu ya, kita ngobrol soal waktu itu Bang Hasani masih di EXCO, udah setahun, masih di EXCO, kemudian baru selesai ngurus Jordi Ahmad kalau gak salah. Oke. Nah, dalam kurun waktu itu banyak hal yang terjadi yang kita catat. Ya, persoalan setelah itu Bang Hasani vakum juga ada ngurus apa namanya, warga negaraan atau apa istilahnya Bang kalau di pemain ini? Oh, maksudnya kembali jadi warga negaraan? Warga negara 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 negara. Ya. Ya. Nah, setelah Jordi Ahmad. Sekarang itu, terakhir yang kita lihat waktu Indonesia lawan Argentina, itu sudah ada 5 pemain, walaupun 1 Sandi Wolf, nggak bisa main kan, ada Sandi Wolf, Ada Sain Patinama, ada Ravel Struck, itu U20 malah ya? udah belum cuma satu itu ya, Ivan Jenner ya, satu lagi Sandi Wolves, kebetulan waktu itu cenderah, nah oke dalam perjalanan ini ada pasang surut abang mengurusinya dan akhirnya kalau yang kita lihat abang juga yang menyelesaikannya gitu kan, gimana cerita itu? iya, jadi setelah Jordi Ahmad, yang generasi pertama tadi Jordi Ahmad Sandi Sandi Wolves, nah setelah itu saya udah nggak terlibat lagi, itu sudah ada tim lain waktu itu ditunjuk oleh Ketum Lama, menyelesaikan waktu itu yang terakhir dari pertama itu Shane Patinama, nah cuma di Shane Patinama, nggak selesai, setelah dia disumpah, waktu terjadi perpindahan asosiasi, dia tidak terlaksana, jadi waktu ada pertandingan tim naslawan Burundi, sewaktu pelatih memanggil si Shane Patinama, ternyata dia belum eligible, masih diketahan, karena dia belum pindah asosiasi, walaupun dia sudah jadi warga negara, nah saat itu sudah terjadi pergantian pengurus baru, saya diminta lagi untuk tolong bantuin, akhirnya saya coba kontak Shane, saya tanya kenapa, dia bilang itu yaudah, saya undang dia kemari, kita selesaikan, oh belum ada paspor waktu itu, belum ada paspor, jadi setelah dia sumpah, entah bagaimana, dia pulang, karena dia waktu itu waktunya nggak ada, dia harus cepat kembali, untuk dibuat paspor di luar negeri, ternyata di luar negeri itu tidak bisa, karena dia baru pertama paspor, harus di imigrasi kita, di imigrasi ke Indonesia, waktu itu, entah bagaimana, nggak ketemu, waktu itu, kita undang, kalau ada pertandingan lawan Burundi, jadi itu, kita undang sekalian, diselesaikan oleh kepengurusan yang baru, jadi salah satu dia tidak bisa pindah asosiasi itu, karena paspornya belum ada, karena yang namanya FIFA kan hanya mengakui paspor, nggak ke KTP, dia nggak usah ke KTP, ya, jadi, itu yang membuat Syempati Nama kenapa terlambat, itu yang pertama, yang kedua, kenapa saya masih terlibat juga, ada lagi kasus, setelah gagalnya U20 jadi tuan rumah, ada tiga pemain, waktu itu ada Ivar Jener, ada Rafael Strieg, sama Justin Hapner, nah, tiba-tiba Justin Hapner dipanggil oleh timnas Belanda, oke, nah, waktu dia, diajak, dia udah mulai ngeles, udah mulai ngeles, dengan segala macam persoalan, ya saya nggak bisa cerita lah, tapi dengan segala persoalan, dia ngeles, nah, itu, oleh pengurus, lama, itu, salahnya dia ngomong di, di, di sosial media, salahkan semua ini semut, jadi, waktu itu netizen juga bingung, nah, saya waktu itu menghadapi, wah ini nggak sesemut itu, karena ada persoalan, persoalan pertama, kita udah nggak jadi tuan rumah, bargeningnya udah lemah, dia dipanggil Belanda, belanda, main di Pelo 20, itu, jadi persoalan, apakah dua pemain lagi ini, akan seperti Hapner, kan waktu itu, jadi pertanyaan, kan, nah, saya diminta lagi, coba tolong dibantuin waktu itu, nah, target kita waktu itu adalah, bagaimanapun Hapner, tetap, harus masuk, sampai, kita tawarin lah, dia bermain di klubnya Pak Eric, yang ada di, di Inggris, nah, segala macam, pokoknya sebelum ada macam cara, ya, akhirnya kita tetap gagal, Cuma, keuntungannya, dua pemain, Ivar Jenarzan dan Rafael, mau, tapi kita bilang, ya, kemungkinan, kalian tuh bisa dipanggil ke senior loh, itu, ternyata, membuat, membuat dia mau, membuat dia, sama semangat lah, gitu, kita udah pasti main di Qatar kan, di tahun depan, udah, waktu itu, sudah, nah, karena kan, pas waktu itu, lagi ada cerita kan, bakal main tim Argentina, oh, oh, iya, iya, isunya baru ada, dalam perjalanan, waktu kita lagi ngurus itu dalam perjalanan, ada konfirmasi, Argentina akan bermain Indonesia, dan itu ternyata di Belanda sudah, ceritanya sudah, sudah itu, jadi, waktu kita, saya bilang, eh, bisa-bisa lo lawan, lawan Argentina, itu salah satu pendorongan, menarik, oke, nah, ini dalam, akhirnya, mereka yang 20 ini, eh, tetap, malah dimainkan oleh, eh, Sintayong, pada saat ini, eh, apa, akhirnya kemarin, itu kan sudah wilayahnya, ya, secara dia kan, eh, ada juga yang bertanya, itu, bagaimana perpindahan federasi, karena baru, kan dia pulang, eh, langsung buat, itu, paspor, bisa, langsung bisa, ya, itulah, kalau kita mau kerja, sebenarnya bisa, bisa, ya, cepat, iya, sebenarnya, Viva itu pengalaman, dihitungan hari, bisa, asal lengkap datanya, lengkap data, dan kita mau kejar, eh, tahu, ya, jalurnya seperti apa, jalurnya seperti apa, dan itu kan, alurnya juga, kita udah pengalaman sebelumnya, kan, nah, cuma kan kadang-kadang, teman-teman di sepak bola ini, saya gak mau sebut siapa, nama, gitu, segala macem, merasa kalau sudah satu itu, oh, ngapain kalian ngurus, biar kami yang ngurus, mentok lagi, masih, gak tahu saya, saya kan gak ngejar sesuatu di situ. Artinya, yang mentok kemarin itu, eh, tiga yang lombongan pertama, mentok satu, kan, nah, yang dua ini, itu benar-benar abang tangani dari awal, yang si Rafael sama, Rafael dan, dan Ivar Jenner, dan, eh, Justin Hamner, itu saya gak sentuh dari awal, hmm, malah di tengah? di ujung, di ujung, ya, saya menyelesaikan, nah, berarti juga, mandek juga? ya, kan gak jadi, karena gak jadi piala dunia, karena gak jadi piala, itu jadi-jadi kabur, kan, mereka udah, itu, eh, terjadi tarik-menarik, kan, nah, di situ, kalau Ivar Jenner, saya pernah dari awal, hmm, tapi yang dua ini, saya gak, gak, ya, nah, kelemahan yang tiga di bawah, yang terakhir ini, yang terakhir ini, dibandingkan yang pertama saya urus, ini gak ada hitam putih, oh, hanya gentleman agreement, itu kesalahan baru saya, dan itu kesalahan yang selama ini dibuat oleh federasi, kenapa selama ini selalu naturalisasi itu gagal, nah, yang waktu pertama, Jordi ini selama macam, abang, kita langsung bergerak, pakai dokumen, pakai hitam putih, makanya waktu itu, saya bilang tunjuk agent di luar bumi itu, karena urusan itu, untuk, untuk protect itu, kita keluarkan uang sedikit, tapi kita bisa safe, safe, kalau ada terjadi apa-apa, nah, waktu kasus yang U20 ini, kan mereka sudah diundang ke Indonesia, udah ada biaya-biaya yang kita keluarin, tapi, artinya kan, kita, apa istilahnya, rugi, nah, artinya, kalau seandainya hitam atas putih itu ada waktu awal, Justin Hamner, Justin Hamner itu dapat, harusnya, karena dia sudah menyatakan persetujuan di awal, oh, gitu, kita suka merenaikan hal seperti itu, ya, ya, administratif itu sebenarnya untuk menjaga, memagari apa yang, apa yang kita, makanya, itu kunci dari organisasi, kalau sekadar ngomong-ngomong aja, dia bisa ngelak, ngelak, sekarang kan lagi berjalan, apakah ada permintaan lagi dari Sintayang, berarti kita sudah bisa memainkan, lima orang untuk yang Piala Asia, Januari, Januari 2024 ini, yang lima tadi, yang sudah oke, ada lagi widikan dari Coach Sintayang, enggak, dari quest-nya? Saya pikir ada, karena kan dulu dia kan jatahnya itu, enam apa, sebetulnya enggak ada batasan, cuma itu kan, kebutuhan dia, gitu. Sintayang kan sempat juga, terbang ke Eropa, melihat materi-materi yang ada, cuma kan setahu saya kan, pengurusan Pak Erick ini juga enggak mau, mengambil pemain-pemain turunan itu, yang levelnya, se-level pemain Indonesia, kalau bisa, di atas, grade yang sekarang kita dapatkan, lumayan bagus, yang Sandy Walsh, Jordi Amar kan lumayan bagus, kalau bisa sekarang di atas mereka lagi, ada enggak, gitu, ternyata ada, ada, misalnya kalau kita lihat, Emil Adaro, Adaro ya, Emil Adaro, terus ada lagi pemain yang dimainkan di, Crystal Palace itu, siapa namanya, Stroke juga kalau enggak salah nama belakangnya, terus ada juga yang bermain di, oh no, itu yang main di Crystal Palace, bukan, bukan Strik, Strik itu bermain di, klub yang udah turun itu, United, Leeds United, terus ada lagi satu pemain juga, bermain di liganya, Turki, Tijani juga yang sekarang bermain di AC Milan, itu juga itu turunan kita, tapi dia kan sudah jadi pemain timnas, di Belanda, jadi agak susah juga, nah kalau yang lain ini, Emil misalnya, hari ini kan sudah pindah ke Inter Milan, itu kan belum pernah main di timnas, timnas Itali, seniornya Itali maupun Belanda gitu, jadi, mereka-mereka ini sebenarnya kalau diajak, enggak gampang, tapi bukannya enggak bisa, bukannya enggak bisa, nah, cuma treatmentnya, jangan kita menempatkan, saat memanggil mereka itu, cara nge-treat, kita memanggil pemain di lokal, kalau di lokal kan ada kewajiban, kalau mereka kan, apa keuntungannya, kalau saya main di Indonesia, malah secara value dia turun, karena tingkatan sepak bola kita kan, di 150an, sedang kalau di Itali kan, masuk 10 besar, malah 5 besar, Belanda nomor 5 gitu, itu kan, yang kayak gitu itu harus dilihat, memang kalau, Sintayang ini kalau milih pemain, bagus, enggak kacang-kacangan, cuma waktu kita proses, kan gini, orang banyak enggak tahu, gimana cara Sintayang meminta, setelah dia riset, ada tim dia, oke, dia mau dengan pemain ABCD, pemain ABCD ini, dia ajukan secara tertulis, kepada, rektur teknik, tertulis, tertulis, rektur teknik baru mengajukan ke kesekjenan, baru nanti, siapa yang ditunjuk oleh PSSI, coba mengkontak, ke pemain, kayak kemarin lah, kita kan U17, serampangan lagi kok, main panggil-panggil, sampai ada pernyataan dari bapaknya, Jardim itu ya, kok ngomongin seperti ini, akhirnya dia, ya dibalas dengan, dengan apa namanya, pernyataan, dan itu, jadinya juga kelihatan bagi kita, enggak ini kan, jadi apa ya, enggak, enggak elegan, enggak elegan, sebenarnya kan misalnya, itu simpel benar, tinggal surati, tinggal kita misalnya, dia bermain di klub, kita suratin klubnya, klubnya oke, baru kita coba, misalnya kalau dia di bawah umur, orang tuanya, kalau memang kayak kasus saya dulu, dengan Jordi, segala macam, Sandi, itu saya enggak berhubungan, dengan orang tuanya, tapi saya berhubungan dengan agennya, dia berbicara hitam di atas putih, nah, waktu kasus U20, itu ada dua, orang tuanya tetap dikatin, agennya juga kita harus ngomong, nah yang bertahan, waktu kasus Jardim itu kan agennya, ya kan orang tuanya juga, enggak bisa apa-apa, nah, kita tawar begini, enggak bisa, tawar begitu, enggak bisa, yaudah, ujungnya kan itu bargaining, enggak namanya, nah, hal-hal seperti itu, saya bilang, jangan dilupakan, karena apa, ya pola pikir, atau, pola, rekrutmen yang terjadi, di luar, di luar itu, berbeda, aset itu kan, si klub itu merasa itu aset, ya, oke, dia bermain untuk timnas, itu satu kewajiban, tapi, lu kalau ambil aset gue kan, jangan sembarangan, itu untuk dalam negeri juga, begitu, enggak sembarangan juga, kayak sekarang kan lagi rame nih, pemain yang enggak mau dipanggil, ya itu kan sebenarnya, tinggal dibuat regulasinya, ada atau tidak, kalau ada ya harus, kalau enggak ya, jangan diribut-ributkan di luar, jangan diributkan di luar, nah oke, kembali ke, pengalaman Bang Asani, kita ambil satu pemain dulu, yang bidikan, tapi, grade A, tapi, sampai sekarang masih belum ini, seperti Emil, Adiro, nah, itu sekarang statusnya, masih tetap, ingin didekati, itu sepertinya, Pak Adi permintaan ini, jujur saya bilang, kita sempat mendekati, emil ini kan, orang Itali, kebetulan kan, teman saya ini orang Itali, yang saya pernah pakai, mereka sempat ngobrol, dan dulu kan pernah kita kontak juga, setelah dia gagal tetap, tidak dipanggil oleh Itali, terus dia lihat memang, berita tentang Jordi, segala macam ini, berkembang juga di kalangan, persepapolan Eropa, itu kan menjadi, mereka juga, ada apa gitu, nah, sewaktu Pak Eric, jadi ketua umum PSSI, itu mempunyai nilai plus, bagi mereka, bagi kalangan-kalangan tertentu, di sepak bola internasional, karena nama Pak Eric, sebagai bekas presiden, Inter Milan, itu cukup menjual, jadi, pemain-pemain itu, waktu kita sebut, oh sekarang, federasi itu, di bawah komandonya Pak Eric, itu sedikit, merubah, mengganggu pikiran mereka, cuma, ya, tetap kita treatment mereka itu, gimana cara nih, jadi gimana, orang yang selalu berpikir, yang simpelnya, oh, pasti mereka minta uang, no, bukan kayak gitu, cara mikirnya, contoh saya kasih contohnya, kenapa yang namanya, Lionel Messi, mau pindah dari sebuah liga bagus, ke liga Amerika, yang gak terdengar sama sekali sebelumnya, ya, kalau menurut, mas Ainul, kenapa, ini ada kaitan nanti saya bilang dengan grade A kita, kenapa mas, aku gak terlalu, tapi dia ingin mempunyai nilai lebih disitu, oke, dia cukup dibayar di Eropa, mungkin harga yang dibayar oleh Miami, itu tidak sebesar yang dibayar oleh PSG, namun, dia dapat nilai plus, di luar kontrak, yaitu kontrak dengan brand-brand lain, sama Adidas, sama Hard Rock Cafe, sama, gak tau saya, itu pernah dilakukan oleh Michael Jordan, nah, hampir rata-rata itu, semua atlet terkenal di Amerika seperti itu, nah, ini beda, nah, kita sempat berpikir, untuk Emil ini, seperti itu, seperti itu, kita mau cari brand-brand lokal, siapa mau pakai dia sebagai, ambassador, brand ambassador, jadi dia di kontrak, nah, jadi bukan kita bayar dia, tapi ada pihak ketiga, yang mengambil value disitu, value disitu, nah, itu tidak mudah juga, karena kita gak punya brand-brand yang strong, nah, itu, pola itu yang lagi kita pikirkan, buat itu, tapi ya, gak mudah, iya, iya, dan, posisinya juga posisi yang, sekarang, memang dibutuhkan juga, penjaga keuang, penjaga keuang kan, nah, nah, kalau soal position, pelatih, pelatih, tapi, ini haunya, bagaimana kita grup goda, ini pemain grade A ini, supaya dia, mau main di timnas kita, saya kasih contohnya, di Leonel Michi, beda dengan Ronaldo, ya, Ronaldo, mau pindah ke, harap, karena bayarannya gila, tapi dia gak dapat duit, apa-apa lagi, tapi kalau di Amerika, banyak sekali bisnis, di dalam behind-nya, itu yang membuat orang, Leonel Michi, atau David Beckham dulu, mau bermain di Amerika, nah, model seperti itu, yang coba kita adopt, kalau kita panggil pemain-pemain grade A, tadi, membela timnas, nah, apakah ada gak, efeknya nanti, ketika, kita dapat, apa, pemain grade A itu, kita panggil pulang, ada lagi, keinginan dari pemain-pemain grade A, menerima bawah, dibawahnya, bela, untuk, pulang juga, efeknya, bisa kesana gak bang, kalau seorang kayak, Emil Adero, bermain, timnas kita, itu semua orang, pemain Eropa, dia tanya, what the hell you, pasti akan terpancing, contoh, Ronaldo pindah ke Arab, emang dulu siapa yang diri ke Arab, sekarang, sekarang semuanya mau ke Arab, Benzema juga ke Arab, nah jadi, perlu, seorang kayak Emil, atau Jayden, yang punya kelas, main di kita, itu akan gampang, kita tarik pemain lain yang, apalagi kalau prestasi kita naik, nah, sejak dipegang STI, kan kita naik terus, nah berarti, ada kemungkinan lagi, bocorannya dari abang, untuk yang, Piala Asia ini kan masih ada waktu nih, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, kalau memang bisa cepat, kan bisa juga, untuk dimainkan di, ada nggak, saya nggak tahu, karena kan saya sekarang, nggak lagi di dalam, saya kebetulan kan, di PSSU sekarang, ditaruh di Komdis, kerjanya hampir tiap hari juga itu, pusing juga, artinya sekarang, tidak ada lagi, apa namanya, isu proses itu, kecuali untuk, yang kepentingan U17 ini, kalau U17 ini, kalau U17 kan, rata-rata diambil, pemain yang memegang, paspor Indonesia, Indonesia, iya, karena kan dia juga, masih belum dewasa, dan, iya, karena masih bisa memilih, ada peraturan baru sekarang, PP nomor 21, kalau saya nggak salah itu, anak umur di bawah, 23 tahun, 23, itu bisa pegang 2 paspor, oke, berarti itu akan lebih memudahkan, kita panggil, apa namanya, kalau U20, U17, kita gampang, pemain itu, masih bisa pegang 2 paspor, jadi kalau, orang tuanya, salah satu orang tuanya, kayak kasus yang anak Brazil itu, kan ibunya, orang masih pegang paspor Indonesia, jadi dia punya hak, untuk ambil paspor Indonesia, Indonesia bisa ngasih paspor dia, setelah 23, dia boleh milih, milih kemana yang dia pakai, jadi artinya untuk U17, relatif, abang, tidak akan banyak tercimpung, pada kecimpung di situ, karena semuanya udah, ya saya bisa, ngapain juga, bukan bagian saya juga, kalau dulu kan, kadang ajal-ajal, artinya, apa namanya, prosesnya akan agak lebih gampang, lebih simpel, karena ini tidak, tidak, apa namanya, tidak berbau profesionalitas, dari seorang atlet, kalau itu kan masih under banget, under banget, jadi, dia masih, bisa milih, apalagi sekarang kan sudah ada PTN, kan selanjutnya, mereka, bisa menjelaskan sendiri, apa yang bang catat dari, tugas yang diberikan dari PSSI, sebelumnya, untuk lima ya, lima pemain yang sudah jadi ini, tadi kan sudah disinggung, apa pelajaran yang kita dapat, singgung sedikit, soal, memang administratif itu penting, kedua, bagaimana, ya abang lain bisa menjelaskan itu, ya jadi, saya pikir gini, soal siapa pemain dipilih itu, haknya, pelatih, pelatih, tadi minta kepada, direktur teknik, direktur teknik, waktu mengajukan ke federasi, baru nanti disuju nilai esko, karena kan semuanya harus di prove, by esko, nah, setelah urusan semua ini oke, kesalahan yang selama ini saya belajar, dari kasus per kasus, itu orang-orang di federasi, direct, ke si pemain, ke si pemain langsung, dia pikir sama aja kayak, manggil pemain Indonesia, ya jadi direct-direct, si pemain bilang, nah am oke, am oke, tapi oke, begitu nanti dia ngomong ke club, klub bilang, no no no, I need you kan gitu, terus dia ngomong ke agent, tunggu dulu, nah, saya, waktu, awalnya saya dikasih itu, saya udah, udah terpikir itu, maka waktu itu saya bilang, boleh enggak, saya memakai orang lain, untuk perantara, tinggal kita tunggu, kita bayar dia jasa dia, dan di prove selama tidak, biayanya cocok, nah, jadi kalau ada orang bilang, waktu itu isu, wah kita proyek, enggak, itu kita bayar jasa si orang ketiga ini, untuk, menyelesaikan, menyelesaikan, diarapikan, diarapikan secara administratif, segala macam, nah, bener, ternyata begitu, sudah administratifnya hitam, di atas putihnya semua ada, itu clear semua, dan malah kita banyak yang, mendelay-delay ya, soal pembayaran, segala macam itu, banyak kita delay, tapi, karena ada trust personal, masih bisa kita itu, nah, seada satu case terjadi, dalam proses itu, pengalaman saya, persepsi, orang dalam memaca aturan, itu kadang-kadang berbeda-beda, nah, waktu itu ada satu case, Jordi Ahmad, dianggap tidak boleh lagi bermain, menukar asosiasi, karena sudah pernah main, di, Spanyol, Ternyata, orang yang saya pakai, di Eropa ini, saya bilang, wah kita ada masalah, si Jordi ini gak bisa, oh tunggu dulu, dia kirim lawyer dia, bertanya ke Viva, Viva akhirnya menjelaskan, oh yang dibaca, oleh teman-teman di Indonesia itu, peraturan lama, yang baru ada, yang baru seperti ini, nah, kalau kita gak mempergunakan orang ini, selesai, selesai, itu hal-hal yang, dianggap sepele, tapi, buat saya menguntungkan, nah, itu kenapa smooth, sedikit, di Jordi, Sandi, sama Sien Fatinama, nah, Sien Fatinama itu, ya, kembali lagi, gak finish gitu, terjadi waktu itu, setelah, setelah, Sandi kan saya udah gak ikut tadi, artinya, kita tidak, tidak juga bisa membaca, aturan kita sendiri, jangan kalah aturan Viva, aturan kita sendiri kan, gak clear juga, artinya setelah dapat KTP, yaudah, aman aja di, saudara saya, kemarin pernah, KTP aja bisa di, di luar lagi, ya ternyata kan, gak seperti itu, gak segampang itu juga, ya, jadi kan ada yang, saya gak mau sebut nama lah, bagus hubungan dia, ke pemain, tapi, tapi itu kan personal, pertemanan, waktu kita berbicara, bisnisnya, beda, beda, misalnya saya, contoh sekarang saya di komdis, sebagai temen, masa saya gak boleh hukum, ya, kalaupun temen udah salah, nah itu kan kita gak boleh, bawa personal kayak gitu, ya ada aturan, dan apa namanya, ada profesionalismenya, yang harus dijaga, di sananya, sehingga, apa yang terjadi selama ini, selesai, memungkinkan mereka bisa bermain, pada saat, lawan Argentina, ya itu kan, impact, kita belajar lah, dari tiga pemain yang U20 ini, itu karena gak ada hitam di atas putih, ya, akhirnya, banyak persyaratan, yang dibuat secara personal, yang bebannya di pengurus baru, karena tidak, tidak ada pernyataan, ini yang mau didapatkan, ditawarkan, dan ini yang di resep, dan segala macam, dan biayanya lebih bengkak, jadi gak mudah ya bang, mudah, tapi kalau kita udah paham, dari awal, segala macam, sekarang nih, kalau ada lagi, kalau diminta saya bantu, saya udah tahu, arahnya kemana, tapi kalau gak, kalau gak apa-apa juga saya cari kerjaan, dan sebenarnya, kalau memang ini sudah jalan, ya, apa namanya, organik di federasi, sebenarnya bisa jalankan sendiri, harusnya, seharusnya, cuma kan kadang-kadang, saya gak tahu juga, kenapa dibuat salah lagi, kayak U17, guys, iya bener-bener, akhirnya ribut lagi, jadi kita mencuci piring terus, oke sobat kan, itulah bincang-bincang kita, soal bagaimana perjalanan, lima orang pemain keturunan, yang sudah berpaspor Indonesia, dan sudah bisa main, di level, FIFA match, kita akan ngomong-ngomong lagi, dengan Bang Ashani, untuk, isu yang lain lagi, salam pembinaan, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax